Intro Berbicara tentang Vivo V19 dengan segala kemewahannya tak lepas dari sederetan teknologi serta fitur yang memanjakan penggunanya. Mesin dapur pacu yang powerful, dan fitur AI pada kameranya membuat saya terpesona. Di video kali ini, mari kita bahas apa yang bikin menarik dari Vivo V19. Punya tampang elegan, premium, dan stylish banget, menjadi standar hape Vivo dari segmen low-end hingga flagship. Pertama kali memegang Vivo V19 ini, saya langsung tertuju pada keindahan warna casing belakang layaknya mutiara berkilau saat tersinar cahaya. Dan layar makin lebar karena efek kamera depan yang munggil banget. Material pada bodinya ini bukan kaca, melainkan teracikan perpaduan polikarbonat dan bahan pilihan hingga menghasilkan sebuah karya dengan estetika yang indah. Chrome frame samping yang mengkilat diberikan aksen lekukan bagian tengahnya memberikan rasa ngegrip lebih erat di tangan. Lebih nyaman lagi Vivo V19 ini saat digenggam dan handy banget karena hanya berbobot sekitar 176 gram. Ya, ini enteng banget. Di bagian layar, kalian akan terpukau lewat tampilan warna khas Super AMOLED generasi terbaru, E3 Super AMOLED, yang memberikan efek warna lebih hidup dan begitu mendalam. Berkat desain Ultra O-screen di hamparan 6,44 in, beresolusi Full HD Plus ini, memberikan sensasi layar lebih detail, tajam, dan lebih lebar hingga rasio pada bodinya 91,38%. Ditambah frame tepi layar cukup tipis, dan juga punch hole kamera yang ukurannya kecil banget, bahkan terkecil yang pernah saya lihat yaitu 2,98mm. Makin betah deh nonton film bahkan main game sekalipun. Sistem operasi yang ditanam di Vivo V19 ini sudah paling update yakni Android 10. Dengan sentuhan tampilan Fantasy OS versi 10, kalau saya cek di bagian menu setting, sudah mulai ada perubahan icon dan tetap letak menu yang sudah dikategorikan. Salah satunya, menu bagian koneksi ini, dan menu dengan kategori keamanan. By the way, soal keamanan, Vivo V19 ini punya sensor sidik jari yang berada di dalam layar, yaknamanya Screen Touch ID. Responnya pun cukup akurat, tinggal tunggu animasi keluar, scan, langsung terbuka. Kalau saya sendiri lebih suka kombinasi fitur Rise to White dengan Face Access. Responnya cepat, kepake banget kalau lagi buru-buru mau buka HP. Tutornya gampang setelah register wajah kalian di HP ini, tinggal masuk ke menu Suarkat and Accessibility, masuk Smart Motion, lanjut Smart Turn On Screen, lalu pilih Rise to White. Fitur favorit lainnya yang gak kalah kece, ada fitur Dark Mode, tampilan kekinian yang serba gelat. Lalu ada fitur pengganti bentuk dan ukuran font yang terkadang untuk sebagian orang menu ini penting banget. Sekarang sudah ada fitur Anti Flicker, yang berguna banget saat intensitas cahaya layar diatur lebih rendah. Selanjutnya fitur mewah Always On Display juga ada di sini, dengan pilihan tampilan yang cukup banyak dan bisa ditambah lagi. Dan tidak lupa biar tampilan tetap gaya terus, mengikuti selera hati kalian, ada fitur pengganti tema yang siap diaplikasikan. Fitur lainnya seperti Smart Motion, Smart Click, Easy Touch, Efek Animasi, Jovee, Ultra Game Mode masih lengkap di sini. Nah ngomongin soal nge-game nih, sebelum bahas fitur Ultra Game Mode-nya, Vivo V19 ini ditenagai Qualcomm Snapdragon 675, AI Engine Octa-Core, RAM 8GB, dengan ROM berkapasitas 256GB. Ya, Vivo V19 yang saya pegang ini, punya kapasitas yang cukup besar untuk menampung semua data game, foto-foto maupun video. Tapi, Vivo V19 ini juga ada yang berkapasitas 128GB, dan itu sudah bisa menampung ribuan foto dan video, hingga ratusan film dan aplikasi. Kalau di tes Antutu, skor diraih sekitar 237 ribuan. Lumayan cukup banget buat ngelibas game-game berat saat ini. Saat ini saya coba main game Call of Duty Mobile, saya atur dulu untuk block notification, atau telepon, lewat fitur Ultra Game Mode-nya. Secara default, settingan grafis dan frame rate-nya ini berada di level high. Setelah beberapa menit main, layar terbilang responsif, gameplay-nya stabil, belum menemukan lag yang bikin game ini mental. Nah, yang kedua ini game PUBG Mobile. Di sini kalian bisa atur ubah suara kalian saat main game. Default settingan grafisnya ada di level HD, dengan frame rate di high. Terlihat di sini main game cukup lancar, kira-kira frame rate-nya sekitar 25 hingga 28 fps. Tampilannya tajam, dan warna lebih vibran berkat layar Super AMOLED-nya. Untuk performa, ketahanan baterai dipakai full non-stop streaming YouTube bisa bertahan sekitar 13 jam lebih, dengan tingkat intensitas cahaya layar di 45% dan menggunakan jaringan Wi-Fi. Proses charging-nya pun terbilang cepat, karena sudah mendukung fitur dual engine fast charging 18W. Nah, mumpung lagi buka YouTube nih, kualitas audio HP ini enak didengar loh. Detail, bass-nya dapet, gak bikin kuping sakit meski volume di setting full. Di sesi terakhir video kali ini, saya akan bahas kenapa HP ini racun banget buat kalian yang suka fotografi. Kita mulai dari belakang, kombinasi AI quad kameranya. Paling atas ada lensa berukuran 8MP, aperture f2.2, untuk super wide angle kamera. Di bawahnya lensa kamera utama 48MP, aperture f1.79, dengan sensor Samsung JM2. Berikutnya lensa berukuran 2MP untuk kedalaman bokeh, dan bergeser ke samping lensa berukuran 2MP untuk super makro kamera. Untuk kamera depan, tersemat 32MP dengan fitur super night selfie. Untuk kalian yang pro banget soal kamera smartphone, di sini ada fitur pro yang bisa kalian atur tingkatan exposure, ISO, speed, dan fokusnya. Tapi kalau pemula atau awam soal kamera, secara auto teknologi AI kamera Vivo V19 ini memanjakkan banget. Mau foto tumbuhan, hewan, jalanan, bahkan bangunan arsitektural pun bisa dikenali oleh AI kameranya. Pengaturan fitur kamera lebih mudah, tinggal klik sebelah kanan ini, dan pilih yang diinginkan. Kalau masih kurang pede buat foto-foto, kalian bisa atur garis komposisi, lalu aktifkan AI portrait framing, buat arahan sudut pandang yang pas dan baik menurut aplikasi kameranya. Foto ketika siang hari, warna yang ditampilkan ini cakep banget, jernih, vibran, dengan detail yang tajam. Berkat fitur backlight HDR yang secara auto aktif sendiri, foto-foto seperti ini jadi keren banget. Untuk foto landscape sebuah pemandangan atau bangunan gedung, saya saranin pakai fitur super wide angle-nya, karena fitur ini membuat kesan sebuah foto, punya cerita dan sudut pandang berbeda. Padahal objek fotonya sama. Soal fitur bokehnya, foto yang dihasilkan terlihat rapi dengan masking objek yang halus. Kalau suka foto objek jarak dekat, dengan kamera utamanya ini bakal auto bokeh. Yang terpenting, background objek cukup jauh jaraknya. Beda dengan fitur super macro, detail objek lebih terlihat tajam, snappy and strong, tapi warna yang ditampilkan akan sedikit lebih pucat dibanding pakai kamera utama. Menyelang sore, cahaya mulai redup atau saat malam hari, saya terkagum dengan super night mode-nya. Untuk suasana kurang cahaya, kamera pintar ini langsung auto mendeteksi, meracik kecerahan dan warna, agar foto yang dihasilkan lebih maksimal. terlihat di sini, cahaya lampu penerangan nampak detail. Nah itu baru hasil foto kamera belakang, sekarang beralih ke kamera depan. Vivo V19 ini terbilang cakep ambil objek foto di segala kondisi. Saat siang hari, sudah dipastikan hasil fotonya bakal natural dan detail. Fitur super night selfie ini ngebantu banget nangkap objek foto meski dalam keadaan gelap banget. Kalau serasa kurang, ada fitur screen flash yang bantu pencahayaan lebih maksimal. Dan ini hasil video dari kedua kamera Vivo V19. Kali ini untuk kamera belakang, sudah mendukung ultra stable video yang bikin video lebih stabil, minim goncangan. Fitur ini saya rasakan di pengaturan video dengan frame rate di 25 hingga 30 fps. Kalau setting di 60 fps, akan terasa seki. Sejauh ini ultra stable video bikin hasil rekaman videonya terlihat cakep. Ya, ini adalah hasil video dari kamera depan Vivo V19. Kalian bisa cek sendiri ya. Tangan saya panjangnya sudah maksimal. Ini jangkauan dari kamera depannya. Seperti ini. Oke, di pengunjung video, bagaimana menurut kalian dengan smartphone terbaru Vivo ini? Nah, kalau pengen tahu info harga promo dan PO HP ini, cek di kolom deskripsi aja ya. Semoga informasi tadi berguna dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, Nur pamit. Wassalam. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax